oke harus semua gua ayy fairytale first fight akhirnya rilis global ya sebenarnya ini rilisnya udah dari akhir Maret kemarin ya tapi gue baru sempat mainin ini game dan gua rasa sih ini seru si game-nya ya saya juga ini cukup kecil cuma satu giga doang untuk game anim kayak gini oke deh langsung aja play ya game kayak gimana sih kita pilih server dulu server ke sini kayak yang terakhir aja lah oke jadi gue tadi udah sempat play cuma buat lihat cutscene doang dan gue tutup lagi ini gua skip aja kali ya ini soalnya dari anime kayaknya oke di gameplaynya itu kayak begini ya kita langsung main cuy langsung masuk oke oh ini boss ya kayaknya atau boss atau musuh ini oke ini game grafisnya cukup bagus ya ini keren sih kayak 3d 3d gitu oke coba kita skip boss battle oke ini ini beneran ini ya battlenya action gitu oke saya skillnya ada empat ya ini yang kita pakai ini siapa sih namanya lupa gue ini oke ini asli skill grafik skillnya ini efeknya bagus ya oh mati kita disuruh mati apa kayaknya emang suruh mati sih nah ini natsu ini ya gue tahunya natsu doang sih kereza gitu ya udah lupa juga begini ini anime-anime lama ini ya oke oh ternyata dikasih cutscenesnya itu since animenya ya ini sih animenya sih oke langsung gas lagi ini kita masukin nickname ya nggak bisa nggak bisa pulik namanya udah biarin aja ya welcome to fairytale oke langsung dihadapkan dengan gacha ya dan ini itu tampilan halaman awalnya atau lobinya gitu oke disini kita suruh rekrut karena game ini game anime dan ini fairytale itu ini udah pasti game gacha sih ya karakternya banyak pasti oke disini kita dapet natsu ya oke disuruh apa lagi nih disuruh battle lagi oh iya kita suruh battle lagi belum bisa ngeklik sana sini ya nah kita pakai dia dan let's go aku enggak tahu ya ini game ada otonya apa enggak kita coba play dulu aja kebuka aja di level berapa kira-kira oke disini skill cast preference ya tapi skill to cast kita bisa milih si recommendednya aja kali ya ini ada elemen ya oke 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 power counter agility, agility counter wisdom, wisdom counter power ah dan si natsu ini power ya bisa nge-counter agility oke kita skip aja dialognya ini karakternya sendiri gak ada ekspresi macem-macem ya dia ya wajar lah untuk satu giga ini game lebih bagus lah ya ini cukup bagus sih untuk game satu giga ya ketimbang game Blitz kemarin ya yang Blitz kemarin malah lebih parah gitu ya dan pemilihan cutscenes menggunakan video anime sih ya gak terlalu masalah sih ya penting storynya ada gitu oke ini woi sakit cuy damagenya lumayan ya eh ini kita balik lagi apa? oh enggak bener kesini ternyata ada ininya parahnya oke disini kita baru bisa pakai satu skill aja ya sisanya harus ngejelasin stack dulu baru kebuka oke oh iya gua lupa bilang ya ini voice overnya udah voice over bahasanya udah original bahasa jepang ya dan bahasanya ini udah english ya gua gak tau bisa diganti lagi apa enggak ini lusi lusi oke ini kita elemennya dia ini apa ya disini ya oke tablenya tuh dia oh dia ini bisa ngehit kemana aja versatil ya counter power agility dan wisdom jadi ada satu elemennya yang bisa ngecounter segala elemen oke ini asli sih keren sih gamennya mission battlenya gak terlalu kaku ya aja oke kita disuduh lift kita ngapain lagi nih synthesis oh ternyata dapetin karakternya gak cuma dari gacha ya kita bisa pakai fragmentnya fragment karakter gak tau sih itu bisa dapetnya dari mana ya mungkin nanti kita bisa dapet itu dari dungeon kali ya kita suruh upgrade skill level up nah disini line up nya line up masih cuma tiga ya dan coba kita pakai disini kita udah pakai dua karakter ya kira-kira ini switching atau enggak oke ternyata switching kayaknya ya kita bagaimana switching ya ini use a spell with the same element as the element shield shield break oh iya ini switching ya oke dan ada cooldownnya ya setiap switchnya oke kita menang ya kita main gamenya itu line up nya switching ya karakternya oke dan karakternya bisa sampai tiga karakternya oke capture one kalau dari tampilan UI nya sih ini menurut gua standard ya biasa-biasa aja sih oke kita udah kebuka capture 2 ya udah sampai aja deh capture 2 ayo dan kita udah bisa klik sana sini ya oke kita coba lihat disini bagian mail ya convinding rewards ini apa? elite recruit coupon oke kita bisa nge-recruit buat gacha ternyata gacha di banner standarnya ya ada dua banner disini dan currency yang dipakainya juga beda ya kita coba kita gacha yang ini dan garanti SSR di 60 pull ya oke kita dapet SR oh ternyata laritinya ada SR dan SSR ya oke sisanya dapet shardnya doang nah ini karakter SR yang tadi kita dapet ya ternyata ada SSR ada SR ya kita coba upgrade ya upgrade XP nya levelnya level 4 ini kayaknya ngikutin level kita sih kita gak bisa nge-upgrade karakternya ngelewatin level karakter kita ya coba kita main lagi sekali oke kebukanya di chapter 3 stack 1 ternyata ya auto nya oke switching ya switching ya let's go bisa nge-dash ya oke cukup mantap dan kita baru kebuka 2 skill disini oke gampang banget ya damagenya masih ada coba sebentar kita lihat di bagian top up top up disini ada banyak banget ya ini diamond store mystery store kita dapet login reward disini oke gua gak tau nih currency nya mystery medal obtain through deluxe monthly pass so mungkin kita harus beli gini ya monthly pass gini oke ini semacam battle pass oh ini ya kita harus beli ini kalo mau yang kayak tadi kumpulin ini ya mystery medal oke top up nya cuma gitu doang sih event bagian event reward tengahnya apa ini oh ini weapon ya kayaknya gear ya kayak gear ya ternyata disini ada sistem gear juga benefit oh ini kita login bonus ya ini kita dapet reward login level gold oh ini level player kita ya ini gacha gacha apalagi ini dan wizard cater jadi kita bisa dapet reward sebanyak kita gacha oke coba kita cek settingan pastinya oh bukan settingannya disini ya sistem setting oh ternyata disini quality nya udah high ya kita gak bisa ngubah-ngubah lagi cuma bisa middle middle dan high power save oke audio setting oh ini cuma segitu doang settingannya ya nah kita coba petualangan lagi start oh tadi disini itu sistemnya energi ya kita gak bisa spam semua dungeon semua dungeon ada energinya oke oh tadi gue lupa bawa karakter yang kita gacha tadi ya oke ini skillnya nge summon summon hewannya oke ini dia kayaknya punya shield ya dan harus di break oh pake dia breaknya oke cukup ini ya mudah ya soalnya disini lah dikasih tau kita harus nge break pake karakter mana nah tinggal kita finishing nah tinggal kita finishing pake dia oke mati juga boss nya ya next ini dimana ya tadi ya gue tinggal gak 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 milih hero dulu kenapa ini kita masih story ya gak bisa milih sana sini ini oke erza kita coy wah gila sih sakit banget skillnya dan ini area bener-bener area kayaknya ini emang story sih kita gak bisa ganti karakter sih ini cuma satu doang ini karakter udah hike ya apa kualitinya udah hike dan cuma kayak gini ya oke untuk game satu giga ini cukup bagus oke disini banyak ya kayak guild dan aventure ini masih belum bisa kebuka bagian shop kita lihat disini shopnya bisa pakai currency yang goldnya ya buat beli material backpack kita tampilannya kayak gini ya semua item yang kita punya oke mungkin segitu aja ya di game fairytale first fight ini ya semoga kalian suka dengan gameplaynya dan jangan lupa untuk like dan subscribe thank you